Peristiwa jatuhnya tiang Telkom di lingkungan Takuro, Kelurahan Samain Rai Senjaya Tengah yang menimpa seorang pengendara motor, menyisakan duka bagi keluarga korban. Meski takdir sudah menggariskan Muhammad Asri harus menghadap sang ilahi dengan cara yang tragis, namun pihak keluarga korban tetap meminta tanggung jawab dari pihak Telkom. Pihak Telkom dinilai ikut bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi karena dianggap telah lalai dalam pemasangan kabel jaringan di tepi jalan, tanpa memperhitungkan bahaya yang akan menimpa para pengguna jalan. Ya semoga Telkom itu peduli atas kejadian ini dan harus mengerti. Apakah Bapak mau menemukan ini Pak, bantuan apa? Ya kalau memang ada, kita berterima kasih. Setelah berkoordinasi dengan pihak Telkom wilayah Makassar, tuntutan keluarga korban pun akhirnya ditanggapi oleh pihak PT Telkom Cabang Sinjai. Pihak Telkom berjanji akan memberikan santunan bagi keluarga korban. Tapi intinya, pihak Telkom itu sendiri akan tetap memberikan santunannya kepada si korban itu. Iya Pak, saya sudah dijanji kalau itu itu, artinya informasinya sudah mencari danan juga. Selain memberikan santunan, pihak Telkom juga mengaku akan melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sambungan kabel yang telah terpasang, agar tidak lagi menjadi ancaman bagi pengguna jalan.